Rp30.000 ya? Iya Jadi kali ini gue udah beli bensin ya, kita langsung gas gun lagi Alhamdulillah, beli Rp30.000 sudah full tank Yang biasanya sih ya, kalau misalkan harga per talit belum naik tuh Cuma mencapai Rp25.000 aja full tanknya dari habis sampai ke full tank ya Tapi sekarang, berhubung harga sudah naik, jadi Rp30.000 jadi full tanknya Ini bener-bener full tank banget pas ya, pas di jaris tidak melebihi Siar Oke, kali ini gue lagi bersama siperboy dan padahal gue tadi udah nyuci banget bersih ya total Cuma motor ini udah dipake ke paster tadi ya, masih pagi dan hasilnya kotor kayak gini Aduh gila pak, hasilnya kotor banget loh Nantilah gue bakal cuci lagi karena ini Bandung lagi musim hujan dan jalan disini pun pada basah ya Kita mau coba gas gun sekarang mencoba arah pulang karena Nanti kita bakal coba ke salah satu tempat yang unik Oke cuy, gila Waduh bensinnya sudah kedap kedip cuy, kita harus beli dulu bensin kayaknya Oke, jangan lupa berdoa sebelum berangkat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Let's go Waduh gila Udah mau tabra-tabraan aja nih pak ya Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja Dan gue disini dalam keadaan sehat dan lapiat Semoga kalian diberikan risiko yang berlimpah oleh Allah SWT Wah gila cuy, masih pagi sudah macet seperti ini Dan gue mau coba ke pembensin dulu ya Di pembensin gue yakin banget sih Pertamina khususnya ya Bakal sangat macet cuy Macet maksudnya panjang antrinya Gue harus segera beli sih karena ini argent banget Bensinnya udah kedip-kedip banget ini nih Jadi gue nanti bakal coba beli full tank Untuk ngisi bahan bakar biar gak bolak-balik ya Karena untuk sekarang-sekarang Kalau misalkan beli bensin Cuma setengah-setengah tuh kayak tanggung banget Bakal balik lagi dan merasakan antri yang panjang lagi Jadi biar gak tanggung Kita langsung aja beli full tank ya Oke, aduh lampu merah pak Cuman stopan disini gak lama sih Biasanya langsung hijau ya Kita lihat dulu ya, bentar Ini pasti bentar lagi juga hijau Oke, satu Dua Tiga Aduh belum Oke Bismillah Ini untuk Pomp bensinnya ada di samping sebelah kiri nanti ya Cuman posisinya masih di depan Jadi harus santai dan sabar dulu pak Gila Gas gun gas gun gas gun yuk Gas gun Lepas Oke Udah sayang banget ya Bensin ini harus habis Terus Kalo misalkan pake motor listrik mungkin lebih enak Dan lebih ramah lingkungan Cuman sayangnya kalo misalkan Resiko beli motor listrik juga ya Nanti kalo misalkan abis listriknya mau nge-charge dimana pak Kalo di jalannya Walaupun bawa baterai cadangan Tetep aja cuy, kalo cadangannya abis juga gimana gitu pak bingung Oke Wah Gokil Gokil Nah ini Pomp bensinnya nanti ada di samping sebelah kiri ya Wuuu Masih pagi udah mau motoran Gila Oke Kita mau ke Pomp bensin dulu Pomp bensinnya samping kiri Mana sih Mana sih disini ya Kiri ya kalo ga salah ya Tapi belum ada Eh ada di kanan juga cuy Di kanan ada tuh Di kanan ada Pertamina Tapi di kiri juga ada ya Mending mana cuy Antrinya sama aja sih panjang mungkin ya Ini kita coba ke kiri dulu ya Kita coba masuk kiri beli bensin dulu pak Mudah-mudahan ga antri panjang ya Kita liat Mana nih Pertalip mana Waduh Antrinya udah panjang pak Gokil Sabar ya Ya emang ga mau cuy Daripada bisa bensin Oke Hahaha Tiga pulut ya Iya Ya emang udah ya Oke Oke guys Jadi kali ini gua udah beli bensin ya Kita langsung gas gun lagi Alhamdulillah Beli 30 ribu sudah full tank Yang biasanya sih ya Kalo misalkan harga Pertalit belum naik tuh Cuma mencapai 25 ribu aja Full tanknya dari habis sampai ke full tank ya Tapi sekarang berhubung harga sudah naik Jadi 30 ribu cuy full tanknya Ini bener-bener full tank banget pas ya Pas di garis tidak melebihi Jadi standarnya segitu sih kalo misalkan kalian beli full tank Jangan melebihi garisnya ya Jadi biar ada hampa udaranya gitu cuy Oke kita gas gun lagi cuy Ari gila Ini konten macam apa pok ya Kalo si Arsenal tuh konten ga pernah mikirin tema atau apapun gitu ya Langsung sikat aja di jalan Apapun ada ya bahas gitu Kalo ga ada yang dibahas ya Di skip gitu Nanti dipotong videonya pak Kalo gitu cuy Kalo misalkan Rata-rata ya Dulu tuh gua mikir kalo misalkan pengen jadi konten metaflo Gua harus mikirin tema nih Besok gua harus bikin konten ini Atau besok gua harus bikin konten itu Tapi Setelah berjalannya waktu sih Ya so oke gini-gini aja cuy Gua kalo misalkan konten yaudah Tinggal majuin lu aja bawa motor Terus kameranya on game Udah cuy ngomong seadanya gitu Kagak kadang-kadang ada gua mah ha 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 Jadi kalo misalkan ada yang nonton syukur Kalo ga ngapa-apa gitu ya peh Oke Mencet banget Aduh Tapi jujur ya sebenernya kalo misalkan jadi konten motovlog itu Aduh seteteh oi Kalo jadi konten motovlog itu pegaw bagian leher Kenapa Karena di bagian helm Kita harus cempen kamera Dengan bobot yang lumayan sekian gramnya itu Ya menahan beban Di leher tuh sakit sebenernya ya Kayak helm full face nih Helm full face juga kan Bebannya lebih berat dibandingkan dengan helm half face yang biasa Belum ditambah dengan kamera di bagian depan Jadi kayak nunduk gitu loh Ini si leher tuh Makanya Kalo misalkan habis konten kadang-kadang ya suka pegel gitu Ya resiko sih namanya konten motovlog harus ada kamera gitu Masa iya kalo ga ada kamera Dan Kebayang ga cuy kalo misalkan gua ngonten dari waktu dulu Menggunakan handphone segede gabannya itu Disimpen di bagian depan helm Wah itu lebih berat lagi pak Kamera handphone sama kamera gini tuh Beda bobotnya cuy Aduh gila ya Jadi perjuangan banget sih Gua bisa ke titik ini Dengan seperjuangan itu Nyimpen handphone di helm Ya jadi rasanya kayak bersyukur banget Udah diberikan kesempatan Bisa ngonten pake kamera yang ya seadanya ini sih Hanya menggunakan kamera standar Hahaha Oke Gaskun ya Ini kita bakal lewat ke jembatan Laswi Vover ya Vover penyeberangan jalan aja Cuma disini pasti gua bakal terjebak dulu di setopan Lampung merah lagi pak Aduh gokil Yah ini Bandung mendung banget Sumpah dingin Aduh biasanya panas Tapi pas awal-awal masuk Desember tuh langsung Cuacanya berubah pak Sampai semenung ini ya Gila sih gokil Oke lampu hijau kefirsa Wah gila apa yang harus kita lakukan Jika mendukkan jalan kosong seperti ini Iya di depan motor bit menyusu Eh bit lagi Hahaha Motor Mio pak Gue tuh seneng kalo misalnya Abis di setopan ya Langsung lampu hijau tuh tiba-tiba orang Pernah kencangan Hahaha Udah serasa balapan gitu ya Oke Wah gokil Pernah kencang ini pak Pernah kemana pak Para kerja ya Sibuk Aduh sibuk cari duit Semangat semangat Yuk semangat yow Oke Kita disini ngambil ke kanan Yang ngambil atas Dan di depan ada N Sudah menyusu pemirsa Gila Hahaha Woi Awas di kanan ada yang menyusu woi Awas di kanan ada PCX nih Lihat ada PCX nih Wih di PCX menyusu pemirsa Gila di belakang ada motor bit Yang lebih kencang lagi pemirsa Wah gila Eh bit lagi Mio pak ya Salah terus itu Mio menyusu Gokil Hahaha Udah kayak komentator balapan gitu ya Aduh sumpai-sumpai Oke ini sebentar lagi Gue udah mau nyampe ke Deket Jalan Laswi ya Dan mungkin videonya juga Udah lumayan durasinya panjang Gue terlalu Buat konten yang panjang-panjang Yakin kagak ada yang nonton cuy Nontonnya kagak full gitu ya Tapi itu gak masalah Pokoknya terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah mengklik video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol like Comment dan subscribe channel ini Agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali See you next video Bye peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax